Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dia di Galeri Senapan Angin Oh iya apa kabar nih kalian di rumah Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu dilancarkan riziknya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Dan bagi yang melaksanakan Bulan Suci Ramadan tahun 1444 Semoga semangat ya puasanya Dan pastinya dilancarkan puasanya Sampai terakhir puasa Oke Dan juga di bulan yang penuh berkah ini Di Galeri Senapan Angin Banyak sekali promo-promo menarik Di setiap pembeliannya Intinya kalian itu jangan sampai Ketinggalan promonya ya Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Mahemeru ya Oke Jika kalian penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Oke kita akan mulai mereviewnya ya Kita mulai mereviewnya dari bagian depan Ke bagian laras ya Untuk bagian laras ini menggunakan Baja Simples Dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya ini Panjang larasnya ini itu 60 cm Alurnya Alurnya Alur 12 Odenya 14 Dan di ujung laras Pastinya itu sudah ada penutup laras ya Untuk penutup laras ini Berfungsi sebagai variasi Dan bisa juga kalian ganti Menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap Kalian bisa ganti dengan peredam Dan setiap pembeliannya Kita kasih bonus peredam yang super senyap Odenya 38 Intinya itu besar banget ya Jika kalian suka yang senyap-senyap Itu bisa diganti Menggunakan peredam Pokoknya Kita lanjut ke bagian bawah ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung venom 500 cc Dan di antara laras dan tabung Sudah ada satu cincin laras Cincin laras itu Berfungsi untuk memperat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan ya Dan pastinya Kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak merasak dengan buruannya Intinya kalau sudah ada cincin laras itu Akan aman sekali Dan pastinya tidak goyang-goyang saat kalian gunakan ya Itu fungsinya cincin laras untuk memperat Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin ya Untuk pengisian angin ini Sudah menggunakan mini kubelar pastinya Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Pastinya itu mudah sekali kalau sudah menggunakan pompa PCP Oke kita lanjut ke manometernya Untuk manometernya ada di sebelah bawah ya Untuk manometernya ini berfungsi untuk melihat tekanan anginnya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika senapan anginnya ini sudah mencapai 1000 buruan PC ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan anginnya ini tetap awet dan pastinya tabunya itu tidak mudah bocor Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan ya Biar awet senapan anginnya Oke kita lanjut ke bagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC ya pastinya Dan untuk pengisian plurunya itu ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisian plurunya ini bisa diisi dengan magajen Dan juga bisa diisi dengan single shoot Pokoknya sesuai selera kalian ya Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan pastinya empuk sekali ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Kita lanjut ke bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya itu sudah menggunakan trigger max Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi ya Ini mudah sekali kalau sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu sudah ada safe trigger Atau pengaman picu yang berusia untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan itu bisa dipencet pengaman picunya ini Biar tidak dipakai untuk sembarang orang ya Apalagi kalau dipakai anak-anak soalnya berbahaya Kan ini bukan mainan ya Intinya kalau sudah digunakan itu bisa dipencet pengaman picunya Atau safe tree trigger Oke kita lanjut ke bagian bagian belakang ya Untuk popernya ini menggunakan poper lipat ya Intinya mudah sekali popernya bisa dilipat sesuai selera kalian Dan untuk stand powernya itu ada di dalam poper ya Untuk stand powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan pastinya ke kanan untuk big game Dan untuk small game itu untuk buruan kecil ya Dan untuk small game Big game itu untuk buruan besar Dan small game itu untuk buruan kecil ya Intinya kalau yang buruan kecil itu Kayak burung, tupai dan lain sebagainya Kalau buruan besar ada babi dan juga ada biaya Bahwa intinya yang buruan besar itu yang berkaki empat ya Intinya yang besar-besar Kat ya yang big game itu yang besar Yang small game yang kecil Dan di ujung kelasnya ini sudah Di ujung popernya sudah ada Candaran bau yang terbuat dari karet muntah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk sekali Saat kalian gunakan Ya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya Untuk garga senapan angin ini hanya 5.500.000 saja Dan pastinya sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Intinya cepat-cepat di order ya Jangan sampai kehabisan senapannya Dan untuk tarap Dan sudah Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya Ada tas, talisan, dan gantungan peluru-peluru tas, magazin, paradam, dan STKS Ada 7 bonus intinya Bonusnya itu banyak sekali ya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Itu ada 2 cara ya Ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat tanda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa dikenakan DP sebesar 100.000 Untuk tanda jadi kejelasan anda Dan cara transfernya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sekian video dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk klik dan tulis di kolom komentar Saya Diyah Pempetunjur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh